Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim bakal review trailer dari film movie terbaru Sinbis House yang judulnya Goblin Dimensi 7 Dunia. Untuk film Sinbis House yang terbaru kali ini teman-teman, itu menceritakan tentang sebuah teori multiverse. Jadi teori multiverse ini bisa dibilang seperti dunia paralel. Yang artinya, di saat bersamaan itu ada dunia lain yang mempunyai orang seperti kita juga sama, bisa dibilang kembaran kita. Walaupun wajah dan sifat mereka ada kemiripan dan mungkin hampir sama, namun mereka mempunyai sifat yang benar-benar berbeda, bahkan dari cara berpikirnya. Kemudian bakalan ada karakter baru yang bernama Kibi, dia adalah Goblin yang berwarna pink berasal dari 7 dimensi, jadi dia bisa membuka pintu ke 7 dunia teman-teman. Nah tapi setelah Kim yakin, Goblin yang satu ini adalah Goblin yang baik dan bakalan nanti bersama dengan Hari dan teman-temannya menyelesaikan masalah. Walaupun banyak rintangan, tapi nanti akhirnya mereka akan bersatu dan menyatukan kekuatan mereka dari 7 pintu dunia dimensi teman-teman. Lanjut, kita bahas lagi lebih dalam tentang Kibi. Nah apa sih yang membedakan Kibi ini dengan Goblin Hijau, si Simbi dan juga Goblin Kuning si Gembi? Nah kalau teman-teman perhatikan, jadi dia hanya punya satu tanduk, benar kan teman-teman? Nah si Kibi ini juga mempunyai tongkat, nah tongkatnya ini benar-benar canggih banget. Karena Goblin Pink si Kibi ini tinggal di semua pintu dimensi, maka dia biasa disebut dengan Goblin Dimensi. Ada satu adegan yang menunjukkan kalau si Kibi ini dapat mengontrol atau melihat apa yang terjadi dari satu dimensi ke dimensi yang lainnya. Karena cerita utama dari film Sinbisos kali ini adalah di mana Hari dan teman-temannya berusaha mati-matian untuk menyelamatkan Duri dan juga Gembi yang sedang terjebak di dimensi lain. Terlihat juga si Hari melihat dengan matanya sendiri adiknya si Duri masuk ke dalam lubang dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah kali ini saya lagi merasa bahwa di film Sinbisos kali ini itu juga bakalan meneteskan air mata. Karena disini terlihat sekali pengorbanan Hari sampai tidak memikirkan nyawanya sendiri karena dia berusaha untuk menyelamatkan si Duri. Dan ternyata ada juga adegan yang menunjukkan kalau sebelum si Duri ini hilang atau terjebak itu sempat dia berselisih dengan kakaknya si Hari. Kalau melihat berdasarkan di trailernya itu ada percakapan di antara Duri dan Hari. Jadi si Duri ini menunjukkan sebuah gelang yang seperti terbuat dari kerang. Sepertinya gelang tersebut mempunyai makna tersendiri yang spesial untuk Duri. Kak Hari apakah kamu ingat dengan gelang ini? Nah mungkin kalau menurut Serakim si Hari ini tidak sengaja mungkin dia sibuk atau lagi capek dia jawab dengan apaan sih? Kamu memangnya umur berapa? Kenapa masih main begituan? Nah disitulah akhirnya Duri sedikit sedih dan dia merasa kecewa karena dia merasa kakaknya tidak mengingat apa-apa tentang gelang itu. Kali ini Setelakim akan bawa kalian semuanya ke Sinbisos dimensi dunia ke-7. Jadi yang seperti teman-teman lihat itu adalah penampakan dari Hariku dari dimensi dunia ke-7. Nah saat inilah baru Hari percaya adanya dimensi yang berbeda ini. Jadi dia melihat sendiri ada orang yang persis seperti kembarannya dia namun dengan sifat dan karakter yang sangat berbeda. Bahkan dia terlahir sebagai anak putri orang kaya seperti bangsawan begitu teman-teman. Terlihat Hariku langsung menangis sambil memeluk Duri. Mungkin dia sangat merindukan adiknya itu teman-teman. Namun malahan si Duri dari dunia ke-7 itu keheranan. Sinbi pun demikian jadi dia melihat ada dua hari. Tapi percaya ataupun tidak mereka akhirnya bersatu untuk membantu Hari dari dunia ke-6 untuk menyelamatkan Duri. Nah gimana teman-teman apakah si pangeran Duri terlihat lebih tampan? Oh Kang Lim! Ini dia yang ditunggu-tunggu sama semua Kang Lim Lovers. Jadi terlihat walaupun sama-sama tampan. Tapi tetap saja Kang Lim yang dari dunia ke-7 ini benar-benar sifat dan karakternya berbeda banget teman-teman. Jadi dia mempunyai senjata yang sama. Bahkan dia juga mempunyai kartu sihirnya si Kang Lim. Tapi sifatnya itu benar-benar berbeda. Jadi untuk Kang Lim di dunia ke-7 ini dia mempunyai sifat yang sedikit bandel. Tapi bukan dalam arti jelek ya teman-teman. Masih dalam arti yang positif. Tapi dia itu disini bukan cool. Malah dia itu benar-benar yang menunjukkan cintanya. Atau bisa dibilang bahasa gaulnya itu bucin ya sama si Hariku. Jadi benar-benar yang di dunia ke-7 ini pokoknya penasaran juga dengan kisah cinta mereka. Pastinya ada adegan di mana mereka berdua itu bersatu untuk menyelamatkan si Hari. Jadi walaupun sifatnya berbeda. Yang dari dunia ke-7 itu malahan memakai kacamata yang pokoknya aduh lucu banget deh. Nah itu tapi mereka tetap mempunyai kesamaan. Yaitu melindungi si Hariku teman-teman. Aduh salut banget deh. Nah lucunya si Kang Lim dari dunia ke-6 dan ke-7 ini sempat bertemu dan salah paham. Jadi pada saat pertama kali Kang Lim ke-7 ini melihat Kang Lim ke-6. Dia malah memuji. Wow tampan sekali kamu. Kamu terlihat seperti aku. Jadi tanpa sadar dia merasa kalau dirinya itu tampan. Padahal kalau Kang Lim dari dunia ke-6 kan sangat cool dan pemalu gitu teman-teman. Bahkan menurut Selakim Kang Lim dari dunia ke-7 ini benar-benar sangat ekspresif. Dia juga pandai mengedipkan, memainkan matanya gitu. Kejutannya adalah Rion Raymond bakal menghiasi di layar Newbie Sinbisau sekali ini. Nah pokoknya benar-benar tampan sekali. Dan dia juga dikenalkan sebagai pengusir makhluk yang termuda. Tapi tetap masih paling hebat juga. Nah disana juga ada kemunculan Gembi yang terlihat seperti sedikit kuno gitu. Tapi tetap masih lucu. Jadi ternyata Gembi ini berasal dari dimensi dunia ke-1 teman-teman. Nah pokoknya buat scene business lover Indonesia tenang saja. Selakim bakal review lengkap setelah Selakim nanti nonton full movie-nya di bioskop. Jadi semuanya tetap stay tune. Dan jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan tombol notifikasi tentunya di channel. Stella Kim. Mwah, sarangheyo.